Hai, masih ingat ciuman pertamamu nggak? Kapan? Dimana? Dan waktu itu kepala kamu miring ke kanan atau ke kiri? Menurut riset, kita mengingat detail ciuman pertama sampai 90%. Lebih detail daripada hubungan seksual untuk pertama kalinya. Itu adalah salah satu fakta menarik tentang kissing. Mau tau fakta menarik lainnya? Stay tuned, di Newsroom 63B kali ini kita akan bahas ciuman dari sudut pandang Saints. Silahkan subscribe Youtube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan isu-isu yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Aku mau merekomendasikan buku ini nih, The Science of Kissing, yang ditulis sama Cheryl Christenbaum. Di situ ada banyak penjelasan dan fakta menarik tentang ciuman. Misalnya, ciuman adalah ekspresi afeksi yang paling universal. Tapi makna ciuman bukan hanya sekedar ekspresi kasih sayang ya. Ada banyak hal yang nasibnya dipengaruhi sama ciuman. Misalnya, Cheryl mengutip sebuah riset yang dijalankan selama 10 tahun di Jerman. Hasilnya, laki-laki yang mencium istrinya sebelum berangkat kerja akan hidup 5 tahun lebih lama. Laki-laki yang sama juga akan menghasilkan 20-30% lebih banyak uang dan mengecilkan kemungkinan terlibat kecelakaan mobil sampai 50%. Nah, kalau baru PDKT, apakah ciuman punya manfaat praktis? Tentu saja ada. Cheryl mengutip sebuah survei yang menyatakan, 59% laki-laki dan 66% perempuan tidak melanjutkan PDKT gara-gara pasangannya dinilai gak memuaskan dalam ciuman pertama. Ibarat wawancara kerja, ciuman emang bisa jadi indikator dalam memilih pasangan yang tepat. Jadi, manusia punya MHC atau Major Histocompatibility Complex, kelompok gen yang membentuk sistem kekebalan tebu kita. MHC menghasilkan aroma yang alami dan bisa nempel di baju. Itulah kenapa kita suka mencium baju pasangan kita. Begitu juga pas ciuman, kita bisa merasakan aroma MHC yang dimiliki partner kita. Cara kerjanya gini, semakin berbeda aromanya, semakin suka kita sama orangnya. Jadi, pada dasarnya, ciuman adalah proses mengukur aroma MHC. Kenapa MHC yang berbeda itu penting? Saat dua orang berhubungan seksual, bayi mereka akan memiliki gabungan sistem kekebalan tubuh dari kedua orang tuanya. Semakin berbeda gennya atau MHC-nya, maka akan semakin kuat sistem kekebalan tubuh anaknya. Artinya, secara naluri ya, manusia punya sistem yang bisa menghasilkan generasi yang lebih tahan penyakit. Oke, kemudian tadi soal ciuman pertama yang kita ingat detailnya sampai 90%. Ini adalah hasil penelitian Julie Link dari Butler University Indiana, Amerika Serikat. Dia membandingkan memori tentang ciuman pertama yang dialami 300 respondennya yang terjadi sejak tahun 1977. Hasilnya menunjukkan bahwa ciuman adalah perkara keintiman. Sementara hubungan seks lebih ke cara meraih orgasme. Ini selara sama yang dikutip Sheryl, masih di buku The Science of Kissing, bahwa banyak PSK yang menolak berciuman bibir dengan kliennya. Ia mirip kayak karakternya Julia Roberts di film Pretty Woman. Alasannya apa? Ya karena ciuman bibir bisa bikin baper. Menghindari ciuman bibir akan membuat pekerjaan terasa simple, seenggaknya bagi si PSK. Atau dengan kata lain, si PSK memakai rules ini untuk menjaga profesionalitas kerja. Menarik ya? Sekarang kita ke pertanyaan yang lebih basic. Mengapa manusia berciuman? Kenapa bibir ketemu bibir, apalagi French Kiss, terasa lebih intimate daripada misalnya pegangan tangan? Banyak ahli biologi yang berpendapat sejarah ciuman bisa ditelusuri sampai ke aktivitas menyusui. Bagi si bayi, menyusui terasa begitu intim dan nyaman. Prosesnya melibatkan manusia yang sedang merawat manusia lain dengan cara memberi makan langsung dari apa yang diproduksi oleh tubuh secara alami. Jadi saat orang dewasa berciuman, alam bawah sadarnya balik ke masa-masa yang intim dan nyaman tersebut. Nah pertanyaan yang gak kalah penting, pas kamu ciuman, kepalanya dimiringin ke kiri atau ke kanan. Menurut Jashiel Siratsky dan Ben Siwal di risetnya yang ini, 2 per 3 manusia memiringkan kepalanya ke kanan pas ciuman. Ini karena 80% ibu menyusui bayinya ke payudara sebelah kiri. Jadi selama proses menyusui, kita dibiasakan untuk memiringkan kepala ke kanan. Sampai akhirnya berpengaruh ke posisi ciuman. Ciuman bibir adalah jenis ciuman yang paling menimbulkan reaksi di otak kalau dibandingin sama ciuman ke bagian tubuh lain. Saat kedua bibir bertemu, otak memproduksi zat kimia yang otomatis membuat kita merasa euforia. Zat itu terbuat dari dopamin, oksitosin, dan serotonin. Tiga elemen utama yang bertanggung jawab atas rasa kebahagiaan, tapi juga bikin ketagihan. Ya meskipun lagi, tetap respectful ke pasanganmu ya. Harus pakai konsen yang disepakati tanpa tekanan. Gimana? Adakah fun fact yang belum kami bahas? Share juga di kolom komentar pengalaman ciumanmu yang paling bikin deg-degan atau yang paling kocak. Makasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi selanjutnya. Selamat menikmati.